Ini CCTV yang saudara lihat, apa DVR yang saudara lihat malam itu. Betul, betul yang mulia. Iya, berempat orang ya. Coba agak menurut sedikit. Yang datang, PC datang ya. Yang ini yang saya terakhir lihat, Ibu Putri diantar pulang. Kami berhenti sampai di sini yang mulia nontonnya. Bukan, saudara kan tadi katakan bahwa siapa yang Joshua masih hidup ya, memakai baju putih. Betul ya? Iya, coba di menurutkan. Di menurut berapa itu kalau saudara-saudara masih ingat? 17.09. 17.09. Masih ingat enggak? 17.09. Nah ini dia ya, ini yang maksud saudara. Siap, ini yang pertama datang nih yang mulia. Ini datang PC ya? Betul. Bersamaan dengan siapa? Yang saya kenal Ricky dan almarhum Joshua. Satu mobil, Ricky dengan Joshua bersama dengan PC. Di situ ya, yang mulia. Karena turunnya, kalau tidak salah Joshua dulu turun, baru Ricky yang turun. Oh gitu. Mana Joshua-nya? Ini? Yang mulia, baju putih. Itu yang masuk? Masuk. Oh itu dia satu mobil ya datangnya? Betul, yang mulia. Yang bawa mobil tadi saya kasih tahu? Ricky. Ricky. Ini saudara lihat dari menit keberapa? Dari pertama masuk. Pertama masuk? Masuk sampai Ibu Putri diantar pulang, hanya sampai di situ. Enggak, melihatnya ini kan durasinya ini kan dua jam ya? Iya. Jadi kami percepat saat itu nontonan. Itu Joshua yang mulia. Itu Joshua? Iya. Ini yang datang mobil? Pak Verdi Sampo. Pak Verdi Sampo. Iya lah ya, disingkatkan saja ya, karena saudara hanya mengatakan bahwa saat itu Joshua masih ada. Sementara Verdi Sampo mengatakan ketika dia datang itu sudah terjadi tembak menembak. Betul yang mulia. Itu yang disampaikan dia di media masa? Yang disampaikan Pak Kapores Jaksal saat itu dan beliau pernah sampaikan. Gitu ya. Saya kira cukup ya? Oke cukup ini Majlis. Cukup ya? Videonya cukup Majlis. Cukup. Jangan lupa untuk menang kisah ini bahwa kita mulai. Terima kasih telah menonton!